Nah, tentang AAS, sebelum saya masuk teknis, saya mau masuk ke tataran filosofis dulu. Pertama-tama, sebelum daftar AAS, atau mungkin daftar BESO apapun, kita perlu menanyakan kepada diri kita. Khususnya orang-orang yang pengangguran kayak saya, dulunya maksudnya bukan pengangguran, pengangguran pas pulang, karena saya nggak punya instansi PNS, saya bukan dosen, tetap di satu kampus. Saya pulang ini simply nganggur. Saya cuma berbekal tesis saya, dan apa yang saya lakukan di Australia. Benar-benar cuma itu yang saya bawa. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu mungkin, Anda perlu bertanya-tanya, apakah saya benar-benar perlukan pengangguran ini? Kita refind pertanyaan berikutnya, yaitu, bagaimana mendapatkan AAS, atau pengangguran apapun itu, akan mendapatkan saya lebih dekat ke visi hidup saya? Artinya, dapat AAS ini, itu membuat kita semakin dekat nggak sih ke visi hidup kita? Karena teman-teman, dapat beasiswa itu bukan tentang jalan-jalan. Bukan tentang jalan-jalan ke Melbourne, bukan tentang jalan-jalan ke Opera House, atau apapun itu. Enggak. Journey dari, apalagi PhD student itu sangat painful. Kita sendirian, kita mesti melihat sesuatu yang serius, dan segala macam. Dan itu nggak terbayar, hanya sekedar jalan-jalan. Kalau sekedar jalan-jalan, ngapain beasiswa? Jalan aja gitu. Mungkin Bali lebih indah dari Australia bisa jadi. In that sense gitu. Jadi, extrinsic motivation, mungkin kalaupun perlu, ya nggak apa-apa, tapi jangan jadi yang utama. Lebih lihat ke hati teman-teman, butuh nggak? Bener-bener butuh nggak beasiswa ini? Kenapa saya bilang kayak gini? Karena seleksi AAS sangat sulit sekali. Dan, kalau teman-teman sudah berhasil meyakinkan kepada diri teman-teman, bahwa memang ini yang saya butuhkan, teman-teman nggak akan kesulitan. dan ngisi formulir di AAS. Kalau teman-teman bisa meng-convince your inner self, you will not have a hard time answering AAS formulir gitu. Answering AAS motivational section. Karena somehow mereka bisa mendeteksi BS. BS itu bull. Jadi, mereka somehow tim seleksinya bisa ngerti itu. Nah, untuk saya, mungkin saya bisa share sedikit. Waktu saya dulu kerja, saya kerja di lembaga pembangunan internasional. khususnya di bidang perdagangan internasional. Buat saya, argumen-argumen yang dikeluarkan oleh orang-orang yang pro-perdagangan bebas dan anti-perdagangan bebas sudah mentok. Dan saya berpikir, kita perlu narasi baru untuk berpikir kenapa kita perlu trade atau kenapa kita nggak perlu trade. Karena konsekuensinya besar banget. Misalkan sekarang, contohnya impor beras. Kita perlu nggak sih impor beras? Itu argumennya sama terus. Kalau impor beras itu melukai petani, kalau nggak impor beras harga mahal. Padahal trade policy itu di dalamnya layar-layarnya banyak sekali ilmuannya. Dan saya ingin pay PhD karena saya ingin menjadi agen perubahan di kebijakan perdagangan yang lebih efektif. Karena saya perlu menemukan evidence-evidence yang baru. Hal ini nggak bisa saya lakuin kalau saya nggak PhD. Itu motivasi saya. Itu nggak gampang. Saya perlu 2-3 tahun untuk menemukan jawaban itu. Dan, kalau teman-teman nggak tahu jawaban yang pertama tadi, tanya aja jawaban yang kedua. Kalau nggak dapat AAS, bakal miserable nggak sih hidupmu? Atau teman-teman punya rencana hidup lain selain nanti kalau nggak dapat AAS gitu. Jadi, please figure that out first before applying to AAS or any scholarship. Mungkin teman-teman dalam perjalanan akan menemukan value teman-teman. Tapi please be humble. Karena tetap humility itu penting karena teman-teman akan menghadapi fierce competition. Nah, tadi filosofinya, sekarang teknikalnya. Buat saya ada 3 teknikal yang paling penting dalam menyiapkan beasiswa. Mungkin nggak hanya AAS, tapi ini konteksnya AAS. Menurut saya, maintaining English skill itu yang paling susah. Ini assuming kita nggak perlu GMAT atau nggak perlu GRE kayak ke Amerika gitu. Kalau perlu, itu juga harus di-maintain gitu. Tapi maintaining English skill itu susah. Nggak kayak bangun candi perambanan yang satu malam gitu. Nggak kayak bangun candi perambanan kayak semalam. IELTS itu nggak bisa ditipu-tipu gitu. Even kita udah less segala macam, kalau memang English skill kita kurang, kita bakal kekurangan di tes IELTS ya gitu. Nah, kalau saya sih dulu, saya akan tes IELTS regardless ya punya proses pendaftaran beasiswa apa nggak. Jadi, saya daftar beasiswa syukur, saya nggak daftar juga, saya tetap harus tes IELTS gitu untuk nge-maintain English skill saya setiap 2 tahun. Tentu baca artikel, dengerin radio bahasa Inggris, dengerin film bahasa Inggris tanpa teks bahasa Indonesia, itu standar, tapi itu dilakuin dan somehow it works for me. Kedua, untuk AAS, listnya nggak terlalu panjang, tapi juga jangan gampangin. Jadi, saya sih punya checklistnya gitu. Everything is on the website, kita mesti tenang melihat list AAS karena itu panjang di awalnya, cuma sebenarnya doable banget ya, listnya ya itu-itu aja. Over time, it will get simpler gitu. Dan teman-teman bisa selalu tanya Australian Awards Indonesia Officer, mereka tuh helpful banget. Maybe, ini mungkin ya, apa karyawan pemberi beasiswa terbaik mungkin dari seluruh beasiswa yang ada, karena emang sesabar itu orang-orang ya gitu. Nggak bohong saya. Prepare early, jangan wait until last minute. Kalau nggak salah, deadline AAS itu 1 April. Kalau nggak salah, bener nggak? Fikri lebih tahu mungkin nanti. Jangan, update 1 April banget. Sublate-nya tanggal 28, sorry, bukan 31 April ya. Sorry, lupa saya. Ya, daftarnya 30 April. Sublate-nya itu tanggal 28 gitu, atau tanggal 20-an, jangan banget deket-deket, karena ngejam internetnya. Beberapa teman saya gagal gara-gara itu. Nah, selama selection proses, apa yang bisa saya share? Pertama, dari cerita banyak calon-calon awardee, calon awardee berarti nggak sempat jadi awardee, jadi gagal di tengah jalan. Yang saya banyak dengar adalah, mereka lupa ngisi AAI formulir. Jadi, AAI itu ada 2 formulir yang perlu diisi. Pertama, formulir Oasis, satu lagi formulir yang disediakan oleh Australian Awards Indonesia. Kalau teman-teman ngisi yang di Oasis, tanpa ngisi yang dari Indonesia ini, teman-teman dianggap gagal. Nggak mendaftar sama sekali. Jadi, walaupun teman-teman bagus, endake-endake, even rekomendasi dari Ibu Menteri, barangkali, nggak ngaruh kalau nggak ngisi form yang dari Indonesia-nya. Nah, untuk aplikan yang PhD, paling sering bottlenecks-nya itu ada di pembimbing. Karena pembimbing, apa, karena potensial supervisor itu sulit didapat. Kebetulan saya sih, apa namanya, komunikasi dengan supervisor-nya waktu itu sejak bulan Januari. Jadi, kebetulan saya nggak mepet-mepet amat waktu itu. Jadi, aman. Cuma ini yang sering bikin orang-orang gagal, karena gagal dapat supervisor. Tapi, saya dengar kemarin, saya juga habis ngasih webinar kemarin tentang AAS. AAS itu katanya merileks requirement itu. Jadi, nggak perlu ada bukti komunikasi antara supervisor untuk nge-apply PhD tahun ini aja. Tahun ini aja. Belum tentu tahun depannya juga begitu. Itu yang saya dengar kemarin. Dan ini udah dikonfirmasi oleh AAI ofisialnya. Begitu. Tapi still, jika teman-teman udah terlanjut ngontak PhD supervisor, pastikan kalian punya cukup banyak waktu untuk spare. Ketiga, proses interview. Proses interview itu berat banget menurut saya. Karena kalau interview di AAS, 90% bahkan untuk PhD, itu tentang proposal. Hampir kurang ngaruh kalau kita motivasinya kuat, tapi proposalnya nggak kuat. Untuk master mungkin motivasinya cukup kuat, tapi kalau PhD, kalau proposalnya kurang strong, kita susah lolosnya. Karena 90% ditanya itu. Contohnya gini, emang datanya ada? Methodnya kayak nggak realistik. Nggak mungkin bisa diselesaikan dalam 4 tahun. Terus saya nggak melihat studi kamu promising event untuk Indonesia, apalagi untuk academic literature. Itu komentar-komentar yang sering. Itu adalah komentar-komentar yang akan ditanyakan mereka. Karena mereka adalah world expert di bedanya. Walaupun mereka ngerti keindonesiaan. So, everything hinges on your confidence. So, everything will really depend on your confidence of your proposal. Kenapa saya bilang confidence? Karena bisa jadi proposalnya juga masih mentah. Cuma kalau kita confident tentang proposal kita, kita punya higher chance untuk lulus. Buktinya saya, proposal yang saya tulis untuk AAS itu isinya beda banget sama yang saya lakuin sekarang. Tapi saya confident waktu itu bawa arahnya ke situ. Dan mereka melihat confidence itu. Tapi tentu confidence harus berdasar. nggak bisa bullshit aja gitu. Karena mereka bisa smelling unrealistic promise gitu. Dan yang terakhir, terkait seleksi ini untuk AAS, IELTS 5,5 itu masih bisa diterima AAS. Karena menurut saya disinilah bagusnya AAS. AAS itu nggak melihat bahwa kemampuan bahasa Inggris itu irreparable gitu. Jadi selalu bisa direpair kemampuan bahasa Inggris itu. Tapi, there is only one you. Kamunya cuma sendiri. Cuma kalau sekedar bahasa Inggris mah bisa diimprove gitu skillnya. Itu yang somehow filosofi yang saya lihat dari AAS. Karena mereka lebih mengutamain dapetin lidernya ketimbang melihat lidernya udah jadi. Jadi mereka tuh pengen mencari lidernya yang masih in the rough form gitu. Bukan yang udah jadi gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.